Selamat datang di channel saya Chapter 502 Minggu lalu kita mendengar sebagian dari cerita dan masa lalu keluarga Bailor Yang ternyata dari cerita masa lalu ini Akan menjadikan Yama sebagai slayer yang benar-benar mengincar keluarga Lopobia Karena dendam Yama atas kematian ayahnya Dan juga pertarungan Yama yang akhirnya berhenti Karena Yasracha dipindahkan secara terpaksa Setelah Hogni dan timnya berhasil membeli item prostitutu enemy Tapi kali ini setidaknya Yama mendapatkan power upnya Dari satu tambahan taring yang diwarisi ayahnya melalui Doom Sebenernya rasa penasaran gue baik lagi sama Yama nih Kira-kira Yama akan menjadi sekuat apa ya Dan pada chapter ini masih di judul yang sama mengenai A Dark Chains Dimana panel awal dari chapter ini Yang juga masih melanjutkan cerita dari panel terakhir minggu lalu Yaitu kondisi BAM yang sedang menunggu bersama Arya akan kedatangan White Sebenernya Arya disini sempet bingung Apa yang membuat White sebagai slayer legendaris Begitu terobsesinya dengan perkembangan kemampuan yang BAM miliki Walaupun memang BAM adalah seorang irregular Namun Arya tetap berpikir Kalau status BAM ini masih sebagai regular Untuk bisa berkembang setikat dengan ranker aja Itu udah cukup bagus Tapi kenapa White masih menginginkan BAM untuk berkembang lagi Lalu BAM memberitahu mengenai tujuan White sebenernya kepada Arya Bahwa White menginginkan BAM berkembang seperti dirinya Dengan cara yang kotor dan korup Walaupun kalau dilihat-lihat Sebenernya BAM ini sepertinya udah sadar akan tujuan White Tapi tetap aja pada chapter lalu BAM lebih mendahulukan Untuk membalas dendam para jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh White Dan mengesampingkan tujuan sebenernya Dalam menyelamatkan Jin Sungha Kok kalau dilihat-lihat BAM jadi ngeselin ya lama-lama Tapi bagaimanapun Keliatannya BAM sudah menetapkan hatinya Untuk membalaskan dendam kepada White Karena BAM sampai bilang bahwa dia akan melakukan apapun Sampai-sampai menjual jiwanya untuk membunuh White Di tengah pembicaraan ini Walaupun sekuat apapun BAM Arya tetap berpikir bahwa BAM akan kalah bahkan bisa mati Kalau tetap memaksakan dirinya untuk melawan White saat ini Sehingga Arya juga khawatir tentang janji BAM yang sebelumnya Mengenai mantra yang akan dilepaskan BAM di dalam tubuhnya ini Lalu setelah itu Dia pun bertanya akan janji BAM itu Apakah BAM akan tetap melepaskan mantra pada tubuhnya Atau menunggu sampai White datang Yang kemungkinan BAM akan mati sehingga tidak bisa menempatkan janjinya lagi Tapi BAM yang sadar akan kebaikan Arya Yang sebelumnya sudah menolong dan membantunya BAM pun berkata bahwa ia akan melepaskan mantra-nya Dan meminta Arya kembali berjanji Untuk tidak menyerangnya setelah itu Karena BAM mengatakan ingin fokus untuk melawan White Tadinya gue punya pemikiran yang sama dengan Arya Jangan-jangan BAM akan menyuruh Arya kembali Untuk membantunya melawan White Tapi BAM sepertinya sadar diri terhadap apa yang dihadapi sekarang Yang bisa menyebabkan dirinya dalam pertarungan ini Kalah dan mati Sehingga dia tidak mau melibatkan orang lain Untuk mati dan berkorban untuk dirinya lagi Dan saat itu juga BAM melepaskan mantra yang ada pada Arya Dari jauh tanpa menyentuhnya sama sekali Tadinya gue pikir Cara BAM melepaskan mantra pada Arya Akan seperti dia melepaskan mantra pada Doom Dengan menempelkan tangannya di dada Arya Ternyata ini hanya dari jauh guys Setelah BAM mencoba melepaskan mantra itu Arya pun mulai merasa bahwa mantra yang mengikat dirinya Mulai hilang dan memberikan dia kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Di momen yang menyenangkan bagi Arya ini Dia sebenarnya sempat berpikir Mengenai BAM yang saat ini sedang terluka dan penuh amarah pada White Tapi justru kondisi itu tidak mengganggunya Dan tetap bisa melepaskan mantra-nya dengan tenang dan mudah Akhirnya hal ini membuat Arya juga sadar Kenapa White terobsesi kepada BAM Untuk membuatnya melakukan hal yang kotor Karena menurut Arya Semua orang akan merasa iri dan marah pada BAM Jika melihat dan tahu bahwa peraturan di menara pun Tidak bisa membatasi kemampuan yang BAM miliki Tapi melihat kondisi ini Setelah mantra itu dilepaskan Arya justru merasa tidak membenci BAM Dan malah ingin membantunya dalam menyelesaikan permainan ini Sekalian untuk membayar hutangnya Yang telah melepaskan mantra dan memberikannya kebebasan Dengan cara melawan setiap boss atau monster-monster yang ada di sana Sehingga BAM nantinya tidak perlu untuk melawan mereka lagi Dan hanya perlu untuk perjalanan terus sampai ke garis finish Namun ternyata ada kondisi yang aneh di sini guys Di saat Arya meminta untuk membuka kurungan yang berisikan boss dan monster di arena itu Monster yang seharusnya berada di dalam kurungan itu Dan keluar dari sana Tiba-tiba tidak ada satupun monster yang keluar Bahkan ranker dari anggota Yasracha Yang menjadi pemandu untuk permainan itu pun juga bingung Apakah terjadi error dalam permainan ini Sehingga tidak ada satupun monster yang berada di dalam kurungan itu Dan ternyata Dalam sisi Ketower kita diperlihatkan dengan salah satu pengikut dari Mas Cheney Yang kemungkinan juga berasal dari keluarga Kun Tapi sayangnya Wajah dan namanya pun masih menjadi misteri Karena Siu sepertinya masih belum mau menunjukkan identitas dari orang ini ya Di sana merupakan tempat keberadaan monster yang seharusnya akan dipindahkan ke arena BAM Untuk melawan BAM dan Arya Tapi saat itu pengikut Mas Cheney ini terlihat telah memegang sebuah kunci Yang katanya diberikan oleh seseorang Yang gue pikir kayaknya kunci itu diberikan oleh Mas Cheney Dan monster yang seharusnya berada di sana pun Sepertinya sudah dilepaskan di dalam Ketower Oleh salah satu pengikut Mas Cheney ini Sehingga itu kenapa kurungan yang Arya buka tadi Tidak terdapat satupun monster di sana Dan di sisi lain Kita akan diperlihatkan karakter inti dari Kops 4 yang baru Yang sampai saat ini identitasnya pun belum diketahui Banyak yang bilang orang ini mirip Uup dari Dragon Ball Jadi gue panggil Uup aja lah ya Karena si Uup pun juga belum memberitahukan nama orang ini Tapi yang kita tahu saat ini Bahwa orang ini dapat menyerap anggota timnya yang lain Serta Arya Dan saat Arya terlepas dari mantranya Orang berambut piram dan berkulit gelap ini Menyadari bahwa koneksinya dengan Arya mulai terputus Dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Arya Sehingga dia harus bergegas untuk menangkap tikus Dan pergi ke arena BAM serta tempat Arya berada Namun saat dia sudah menemukan tikus dan mencari menangkapnya Monster yang dilepaskan oleh pengikut Mas Cheney tadi Tiba-tiba muncul dan menyerang Uup yang hampir menangkap tikus tersebut Dan pandai cerita pun berpindah kembali Ke bagian percakapan antara Mas Cheney dengan salah satu pengikutnya itu Melalui Pocket Dalam percakapan ini Pengikutnya Mas Cheney melaporkan bahwa pekerjaannya sudah selesai Dalam melepaskan beberapa monster yang ada di sana Berarti dari sini kita tahu Bahwa pengikutnya Mas Cheney saat ini mendapat tugas Untuk memperkekacauan dengan cara melepaskan beberapa monster yang ada di sana Lalu setelah itu pembicaraan antara mereka pun ditutup Dan dilanjutkan dengan pembicaraan antara Mas Cheney dengan Jin Sungha Yang sedang ditahan olehnya Saat itu Jin Sungha pun sedang bingung Akan apa yang direncanakan oleh Mas Cheney ini sebenarnya Sampai repot-repot untuk menahannya Dan membiarkan BAM bergabung dengan Vuk Untuk menolong orang tua seperti Jin Sungha ini Padahal sebenarnya mereka bisa langsung membunuhnya tanpa rencana seperti ini Namun Mas Cheney sempat memberitahu Bahwa sebenarnya dia ingin melihat BAM berhasil pada misi ini Tapi Mas Cheney tidak ingin memberitahu Sebenarnya ada di pihak mana dia sekarang Dia hanya memberitahu bahwa Dia ingin membuat cerita dan perjalanan BAM lebih menarik Sehingga Mas Cheney membiarkan BAM untuk hidup Dan memilihnya untuk menangkap Jin Sungha Yang merupakan orang penting dari keluarga H Dari perkataan ini gue berpikir dan banyak juga yang komentar Apakah setelah penangkapan Yuri H Salah satu putri jahat dari keluarga H Dan juga penangkapan Jin Sungha Yang baru saja dikatakan Mas Cheney Bahwa dia adalah orang yang penting dari keluarga H Apakah kira-kira nantinya keluarga H Akan ikut membantu dalam menyelamatkan Jin Sungha Atau juga Yuri H Yang hal ini akan membuat konflik Antara kepala keluarga semakin memanas Pada akhirnya Mas Cheney memberitahu Bahwa musuh yang sebenarnya masih belum muncul Hal ini membuat gue sendiri juga bertanya-tanya Apakah musuh yang dimaksud itu adalah Jahar? Menurut kalian gimana nih? Apakah kira-kira nantinya keluarga H Akan ikut membantu dalam menyelamatkan Jin Sungha Atau juga Yuri H Dan juga apakah yang dimaksud Mas Cheney Dengan musuh sesungguhnya itu adalah Jahar? Setelah kita mengetahui Alasan kenapa tidak terdapat monster dalam kurungan yang area buka ini Panel antara Bam dengan Arya pun berlanjut Mereka pun sempat bertanya-tanya Kemana para monster yang harusnya menghadang mereka ini? Dengan diskusi bersama ranker yang menjadi pemandu atas permainan itu Akhirnya bisa diputuskan bahwa permainan ini Bisa dilanjutkan dan dianggap monster yang ada di arena itu Sudah dikalahkan Dan inilah sebenarnya kesempatan Bam untuk bisa lebih cepat dari garis finish Arya pun berpikir yang sama Dan mencoba memunjuk Bam untuk tetap melanjutkan permainan ini Karena akan lebih mudah tanpa monster yang menghalangi mereka Tapi tetap dengan keras hati Bam lebih memilih untuk menunggu White dan membalaskan dendamnya Dia juga menjelaskan bahwa jika ia kabur sekarang Masalah yang ia hadapi tidak akan pernah selesai Dan Bam pun juga sadar Bahwa dirinya lah yang membuat keadaan orang-orang di sekitarnya Menderita bahkan mati Karena Bam menganggap Setiap hidup orang itu adalah spesial Sehingga karena itu Bam memilih untuk membalaskan dendam mereka semua kepada White terlebih dahulu Dan menyuruh Arya untuk pergi dari sini Karena Bam tahu White pasti tidak akan memberikan keringanan pada mereka berdua Kata-kata Bam ini pun membuat cewek yang lebih tua dari dirinya ini Tersentuh Sehingga Arya pun mulai berpikir Untuk membantunya walaupun harus mati kali ini Karena dia merasa Akhirnya ada orang yang bisa memperdulikan dirinya Di dalam menara yang selama ini Dia merasa sendirian Wah, 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 wah Kayaknya harem Bam bakal nambah satu lagi nih Dan setelah menceritakan cerita Bam bersama Arya Dan juga rencana yang masih diinginkan Puncak dari chapter ini pun dimulai Karena sekarang Cerita berpindah ke tempat Evan Kel dan Hansung Yu berada Yang menurut gue merupakan inti dari chapter ini Tapi sebelum itu Ternyata sekarang bukan hanya dua orang yang ada di sana Karena pada saat itu Bertambah satu cewek cute yang bernama Livav Datang untuk membantu Evan Kel Livav mengatakan bahwa dia bisa sampai ke arena ini Dengan hanya bersembunyi sambil menunggu tikus yang lewat Lalu dengan snipernya itu dia menembaknya Kalau dibandingin sama Yu Hansung sih Memang kesulitan yang dihadapi beda jauh ya Setelah itu memang kebetulan banget Karena Hansung Yu ingin bertanya kepada mereka berdua Kemana sebenarnya tempat yang ingin mereka tuju? Awalnya Evan Kel dan Livav ragu untuk memberitahu tempat yang mereka tuju Karena jika semua orang mengetahuinya Hal ini dapat membuat motivasi dan semangat untuk menyelamatkan Jin Sung Ha hilang Karena pada awalnya semua orang di sana termasuk anggota Vuk sendiri Hanya mengetahui bahwa sarang tempat penyelengkapan Jin Sung Ha berada Merupakan tempat yang cukup tertutup dari dunia luar Padahal sebenarnya Terdapat beberapa portal yang menghubungkan dunia luar dengan tempat di sana Dan Livav bersama kepala cabang yang terbunuh sebelumnya Datang dari salah satu portal itu Tapi sayangnya portal yang lain berisikan tempat yang sangat mengerikan Dan terdapat sebuah kapal yang sangat besar Mirip seperti milik keluarga Pobidaw Yaitu kapal induk milik keluarga Lopobia Ini sih menurut gue kapalnya gede banget loh Bahkan kelihatannya ini lebih besar daripada kapal milik keluarga Pobidaw Ketakutan pun sekarang mulai dirasakan oleh Hansung Yu Karena sudah pasti kapal itu berisikan paling rengker-rengker kelas tinggi dari keluarga Lopobia Termasuk kepala cabang dong Satu kepala cabang aja bunuhnya udah susah payah Apalagi ditambah dua kepala cabang Dan juga pastinya ada rengker kelas tinggi dari keluarga Lopobia Yang bahkan mereka bisa dibilang sekelas dengan neas raca atau kalavan Evan Kel juga berkata Malah bukan hal yang gak mungkin Kalau kapal induk itu bisa berisikan kepala keluarga Lopobia Kalau kita ingat pun kapal yang dinaiki gusteng lumayan mirip seperti itu ya Dan kira-kira kepala keluarga Lopobia juga ada di sana gak ya? Sebenernya cuma ada dua kemungkinan nih Evan Kel akan berhasil atau akan gagal dalam menghancurkan portal itu Banyak yang bilang juga kalau pada kali ini Para rengker dari Vuk dan rengker yang membantu BAM akan banyak yang mati Termasuk juga Evan Kel Dikarenakan jika memang benar kapal induk itu berhasil masuk Dan terdapat kepala keluarga Lopobia BAM bukan hanya memerlukan bantuan dari para veteran Tapi BAM memerlukan bantuan sekelas Luslek atau gusteng Yang hanya bisa membantu BAM untuk kabur dari saat-saat itu Sedangkan MC kita satu ini sedang sibuk-sibuknya membalaskan dendam kepada White Dan mengesampingkan tujuannya menyelamatkan Jin Sung Ha Memang benar-benar ya Karakter utama kita ini banyak maunya Kira-kira menurut kalian BAM akan mendapatkan bantuan tambahan atau tidak ya? Dan jika benar Kira-kira siapa yang akan datang membantu BAM? Luslek, gusteng, atau keluarga H? Dan itulah akhir dari spoiler ini guys Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa like dan beli koinnya Karena episode Tower of God kali ini Lagi seru-serunya nih Sampai ketemu di video selanjutnya Dan sorry jika ada kesalahan dan kekurangan Bye-bye